Halo semuanya kembali lagi di channel youtube solusi tv, di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara mendaftarkan alamat email di line messenger seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube solusi tv oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu cara membuat id line messenger menjadi link url web untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas buat teman-teman yang belum menambahkan alamat email ke akun lain itu caranya mudah banget, kita langsung saja buka aplikasi lain nah setelah di lain disini kita masuk di menu beranda nah lalu kita klik pengaturan di pojok kanan atas nah disini ada akun ya teman-teman, kita klik nah disini ada informasi dasar ada nomor telepon, alamat email dan kata sandi nah disini terlihat untuk alamat emailnya itu belum terdaftar jadi langsung saja kita klik untuk kita tambahkan atau kita daftarkan oke disini langsung saja kita masukkan ya nah kalau sudah pastikan alamat emailnya benar dan alamat emailnya aktif kalau sudah langsung saja kita klik berikutnya nah sekarang kita masuk ke gmail untuk menemukan kode verifikasi yang dikirim oleh pihak lain sekarang kita keluar kita masuk ke gmail oke jika sudah dapat langsung saja kita masukkan ya oke terdaftar nah alamat email berhasil didaftarkan nah jadi nanti kalau misalnya ada sesuatu di akun lain kita entah itu mau riset kata sandi atau hal lainnya nah kita bisa lewat email ini teman-teman tentunya ini jauh lebih mudah ya ketika kita daftarkan atau tambahkan alamat email ke akun lain oke jadi seperti itu ya teman-teman caranya untuk menambahkan alamat email ke akun lain messenger cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara main ometv server luar negeri untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati